Intro Sebagai bentuk rasa kepedulian atas masih banyaknya masyarakat terpapar dampak COVID-19 ini, Kapolda Sumut Irjenpol Martwani Sormin bersama beberapa pejabat utama Polda Sumut sambangi kantor dakwa Muhammadiyah Sumatera Utara yang berada di jalan sisi Ngamangaraja Medan sekaligus menyerahkan 500 paket bantuan sembako kepada perwakilan pemuda Muhammadiyah Sumut. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian atas sesama dan berharap ke depannya agar pemuda Muhammadiyah Sumut maupun daerah dapat berperan aktif membantu kepolisian untuk menjadikan kota Medan kondusif dan mendukung program pemerintah untuk memutus penyebaran mata rantai virus COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan menuju Sumut New Normal. Melalui kesempatan yang baik ini saya juga meminta dengan hormat seluruh hormat-hormat baik kekemudahan, baik para siswa yang di bawah naungan pengurus wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara mari kita bersama-sama untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada seluruh masyarakat kita bahwa protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi peredaran COVID-19 ini kita harus bersama-sama bergandengan tangan Dari Medan Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Triberata TV, Salam Triberata Terima kasih telah menonton!